Dengan semakin baiknya kasus COVID-19 di kota Jambi, saat ini pembelajaran tatap muka atau PTM, SD, dan SMP di kota Jambi dilaksanakan selama 4 jam terkait hal tersebut. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dalam keputusan tersebut, pembelajaran jarak jauh atau daring ditiadakan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 TPRD kota Jambi yang membidangi soal pendidikan sangat mendukung apabila ada penambahan jam PTM di sekolah, disampaikan oleh Sekretaris Komisi 4 TPRD kota Jambi, Maria Magdalena, bahwa pihaknya sangat menyetujui hal tersebut agar pendidikan khususnya di kota Jambi dapat normal kembali. Dirinya menambahkan beberapa tahun belakangan pembelajaran yang dilakukan secara daring dinilai tidak terlalu efektif. Hal ini dikarenakan para pelajar lebih terfokus kepada gadget daripada materi yang disampaikan. Ya, sejauh ini kan kita belum tahu peraturan menteri yang turun atau surat edaran atau aturan yang menambah menjadi 6 jam ya, menambah 6 jam pelajaran, sejauh ini kita belum tahu. Tapi, kalau memang ada, kita harus diselesaikan dengan prokes menjaga kesehatan, tetap mereka mengikuti aturan prokes. Dan saya, kami juga Komisi 4 setuju, karena anak-anak harus memang dinormalkan belajar, karena sejauh ini mereka belajar dengan Zoom atau virtual tidak fokus ke pelajarannya, tapi permainan gadgetnya juga kalau misalnya mereka jadi fokus ke HP saja. Dan satu, kedua, mata mereka juga kalau melihat terlalu banyak HP, mereka akan matanya sakit dan ya tidak ada efek sampingnya buat mata. Maka dari itu, ya kami setuju saja sih, saya pribadi setuju.